Jadi bapak ini ketika berhubungan kan tidak memikirkan apapun ya Jadi sedang berjitma itu ya Bapak ini sedang asik-asiknya mungkin Dan si wanita mengeluarkan pisau dan menusuk di bagian kepalanya Ini yang krik-krik gitu teman-teman Di bagian kepalanya Dan seolah-olah wanita itu memang sudah perencanakan Dan bapak ini bilang tidak terjadi perampokan waktu itu Jadi yang mengambil perhiasan itu memang adalah istrinya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. Ek Tentunya di channel Mata Putih Ya teman-teman ini Mr. Ek berada di sini tuh Tadinya tuh kita kesini diam-diam ya Mas Sefi ya Soalnya tadi itu kita disuruh datang ke tempatnya seorang janda Janda itu sangat cantik ya Mas Sefi ya Ya dia itu baru saja menikah Belum lama sih sekitar 4 bulan Tetapi suaminya meninggal gitu teman-teman Ya meninggalnya itu Katanya Itu karena ada pembunuhan gitu Kata si istrinya itu Bilangnya itu karena Ketika mereka berdua sedang tidur Eh pembunuhannya itu terjadi Karena ada perampok gitu Perampok datang ya Merampas semua harta mereka Ya dan membunuh ya Tapi anehnya itu Katanya perampok itu banyak ya Otomatis hartanya harus hilang semuanya ya Itu yang hilang hanya perhiasan saja Hanya emas gitu teman-teman Enggak semuanya hilang Biasanya kalau perampok itu Ya pasti mengincar semua benda yang berharga gitu ya Mas Sefi ya Nah ini ya teman-teman ya Ini yang dianehkan itu Ketika saya kesana Ya Justru malah sepertinya sebaliknya gitu teman-teman Si almarhum suaminya Saya melihat masih ada di rumah itu Ya Ya Kelihatan marah gitu Nah si istri Itu kan gak tahu kalau suaminya disitu Yang jelas si istri itu bilang Setiap hari itu Ada banyak barang bercatuhan Dia pikir itu ada Makhluk halus lain yang kiriman Yang mungkin gak suka sama dia gitu teman-teman Nah ini Krik-krik bukan Sesuai yang saya bilang Ketika makhluk gaib itu Yang bisa memindahkan bendanya Itu adalah miliknya Waktu masih hidup Ya Ketika bukan miliknya Dia gak bisa Misalkan ini daun ya Ini daun Ketika Yang meninggal itu Bisa menggerakkan daun ini kayak gini Tapi Ketika Makhluk lain ya Itu gak bisa Gak bisa menggerakkan Akan tembus gitu Karena ini bukan miliknya gitu teman-teman Nah Ini Tadi Saya diam-diam Ini halaman berakang Rumah itu ya Mas Hewi ya Iya Halaman berakang Ini rumahnya disana Dan kita diam-diam kesini Tadi kita Pura-pura pembersihan ya Karena Saya yakin Ada sesuatu yang janggal gitu teman-teman Dan Saya minta Saya mau ke halaman belakang rumah Anda gitu Tadi ya Rumahnya Mewah teman-teman Lantai dua Tingkat juga Mungkin Saya pikir rumah itu harganya Jika dijual sama tanahnya itu Sekitar 2,5 miliar Ya Belum lagi perabotannya itu mewah-mewah semuanya Dan Saya bilang Saya akan pembersihan di bagian belakang Nah ini belakang ini Kebetulan Istrinya itu Ketika malam hari itu Suka rabun matanya ya Jadi Dia gak mau ikut Ini beneran sekali ya teman-teman ya Ini kita langsung lanjut aja Dan Kita cari Saya tadi sudah pancing ya Si sosok tersebut ya Untuk Ke belakang gitu Tapi kita belum tahu Mungkin gak jauh dari sini ya Karena ini lahannya dia Ya Kita Ketika kita kesana lagi Nanti ada tembok kelir ya Kesana juga ada tembok Tembok ya Berputar Ini tanahnya cukup luas teman-teman Ya Meskipun gak di pinggir jalan raya persis Tapi Jalannya pun Dia bangun sendiri teman-teman Dan dia Pengaspalnya pun sendiri Dengan uang pribadi Karena ini tanah Pribadi gitu Ayo teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Sini Masa Dia bersuara tadi Sekitar sini Oh ternyata Memang benar orang kaya Teman-teman Bisa dilihat Tanamannya aja pun Tanaman Kalau orang Jawa bilang Jinistri ya Kalau Internasionalnya itu Rudraksak Rudraksak Atau apa itulah Namanya ya Mas Evi ya Ini Bijinya itu Biasanya itu Diperjualbelikan ke India sama China Nah itu teman-teman Assalamualaikum Dimana kamu Sini Mas Evi Kayaknya kita sudah dekat Mas Evi Soalnya saya mendengar Panggilannya Dia itu ke sini Hati-hati Mas Evi Banyak Astagfirullah Astagfirullah Dilihat Mas Evi Assalamualaikum Astagfirullah Dilihat Mas Evi Assalamualaikum Kenapa kakak Ini Ini Mas Evi Yang bikin saya Agak Ini ya Kaget ya Tadi kan Istrinya sangat muda Kayak usia 24 tahun Sedangkan Ini tua Makanya saya Tadi krik-krik Kamu benar Tapi Emang benar sih Tadi saya lihat Foto Fotonya itu Bapak ini Ada disana Tapi Apakah benar Jangan-jangan Ini kakeknya lagi Kamu siapa Oh suaminya tadi Enggak salah Lihat saya Bapak itu Udah tua Kok istrinya Semudah itu Yang saya lihat Bapak itu Kayak usia 45 tahun Ke atas Bahkan 60 tahun Ini ya Mas Evi 60 tahun Bapak Kok bisa Istrinya 24 tahun Bapak punya istri Berapa Hanya Satu Dia Oh Jadi gini Teman-teman Bapak ini Menikah Dengan Usia yang Sangat tua Jadi Bapak ini Memang Tadinya Mungkin Enggak mau Menikah Mungkin Ada spekulasi Orang tertentu Dia Enggak mau Menikah Dan Tiba-tiba Karena ada Bujukan ya Dia mau Menikah Gitu Teman-teman Alasan apa Bapak Enggak mau Menikah Oh Jadi Bapak ini ya Sampai umur 60 tahun Itu Enggak mau Menikah Karena Satu Teman-teman Dia itu Pernah Disakiti Oleh Seorang Wanita Ya Oh Seperti itu Pak Astagfirullah Oh Jadi Bapak Tergugah Napsunya Seperti itu Gini teman-teman Ternyata Tadi itu Si istrinya itu Ya Dia itu Kenapa Bapak ini Tertarik Sama dia Ya Dia itu Menggoda Bapak ini Tadinya itu Dia bukan Istrinya Teman-teman Dia itu Hanyalah ART ART Di rumah Bapak ini Berhubung Karena dia Cantik Ya Dan dia Sering Menggoda Bapak ini Entah itu Dengan Pakaian Seksi Atau Apa Akhirnya Bapak ini Mau menikahin Ya Ini Krik-krik Bukan Terus Kenapa Bapak Masih Di rumah Itu Dan Pandangan Mata Bapak Itu Kayak Melotot Terus Marah Kenapa Astagfirullahaladzim Serius ini Subhanallah Bagaimana Astagfirullahaladzim Di sini Astagfirullahaladzim Jadi Gini Teman-teman Setelah Pernikahan Empat Bulan Bapak Bapak ini Dibunuh oleh Istrinya Tau Subhanallah Dengan Cara Apa Ketika Sedang Berhubungan Jadi Bapak ini Ketika Berhubungan Kan Tidak Memikirkan Apapun Jadi Sedang Berjit Jitma Itu Bapak ini Sedang Asik-asiknya Mungkin Dan Si wanita Mengeluarkan Pisau Dan Menusuk Di bagian Kepalanya Ini Yang Kerik-kerik Gitu Teman-teman Di bagian Kepalanya Dan Seolah-olah Wanita itu Sudah Perencanakan Dan Bapak ini Bilang Tidak Terjadi Perampokan Waktu itu Jadi yang mengambil Perhiasan Itu memang Adalah Istrinya Sendiri Yang Menusuk Istrinya Sendiri Tetapi Istrinya Itu Pintar Dia Menghapus Semua Jejak-jejaknya Dia Menghapus Semua sidik-jarinya Dan Dia Mengganti Pisau Yang Ditancap Itu Dengan Pisau Yang Lain Yang Tidak Ada Sidik-jarinya Dia Ini Yang Jenius Sekali Jadi Bapak ini Bilang Istrinya Itu Hanya Mau Hartanya Bapak ini Tidak Memang Benar Mencintainya Dan Sekarang Istrinya Pun Sering Ya Mendatangkan Fria Ke Rumahnya Makanya Bapak ini Melotot Tidak Terima Astagfirullah Ini Langsung Medali Kita Tidak 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 Ketika Kita Sedang Menikmati Surga Dunia Eh Tau-taunya Langsung Masuk Surga Di Akhirat Itu Teman-teman Astagfirullah Saya 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 Yakin Bapak ini Tidak Jahat Teman-teman Soalnya Dilihat Dari Pakaiannya Itu Dan Dari Raut Pacah Pun Bersih Teman-teman Tidak Ada Seperti Kena Azab Ataupun Apa Gitu Terus Apa Itu Yang Bawa Pegang Astagfirullah Begitu Titipkan Ke Saya Baik Baik Sini Saya Terima Bismillahirrahmanirrahim Tapi Saya Tidak Boleh Membukanya Baik Oke Saya Tidak Bukanya Oh Seperti Itu Astagfirullah 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 Teman-teman Ternyata Bapak Ini Menitipkan Ini Saya Tidak Tahu Isinya Apa Dan Katanya Bapak Ini adalah Ini penting Ini tentang Semua Hartanya Dia Dan Tentang Semua Keburukan Istrinya Jadi Bapak Ini Tidak Ikhlas Jika Hartanya Itu Jatuh Di Tangan Istrinya Yang Biadab Itu Mungkin Kita Akan Diam-diam Ya Mas Sefi Ya Mungkin Ini Biarkan Hukum Alam Soalnya Di Kepolisian Juga Udah Menyatakan Ibu Itu Tidak Bersalah Jadi Kita Tidak Tahu Dan Ini Hukum Alam Yang Akan Bekerja Ya Dan Katanya Ini Adalah Harta Karun Terbesarnya Dia Jadi Semua Harta Yang Ada Disini Itu Bapak Ini Simpan Jadi Satu Disini Ya Semua Harta Dia Jadi Satu Disini Dan Dia Tidak Mau Ini Jatuh Ke Tangan Istrinya Dia Hanya Ingin Ini Jatuh Ke Tangan Adiknya Jadi Bapak Ini Punya Adik Ya Dia Ingin Semua Hartanya Ke Adiknya Gitu Teman Teman Enggak Ikhlas Ke Orang Lain Kalau Ke Adiknya Kan Mungkin Karena Saudara Mungkin Juga Adiknya Itu Baik Juga Kita Nanti Kita Amanahkan Ini Ke Adiknya Kita Cari Dan Saya Akan Upload Video Ini Setelah Masalah Ini Clear Teman Teman Ketika Masalah Ini Belum Clear Saya Tidak Akan Upload Ya Teman Teman Karena Saya Takut Nanti Ini Bocor Sebelum Clear Jadi Ketika Ini Video Tayang Sudah Clear Masalahnya Gitu Teman Teman Baik Bapak Oh Adik Bapak Wanita Oh Gitu Tinggalnya Dimana Oh Di Kampung Ini Juga Oh Baiklah Jadi Saya Tidak Selesai Mencari Baik Baik Amanah Ini Akan Saya Sampaikan Dengan Baik Ya Pak Dan Bapak Silahkan Kembali Ke rumah Bapak Ya Nanti Ketika Saya Berpura-pura Mengusir Sesu Itu Di Sana Bapak Saya Minta Tolong Jatuhkan Semua Barang-barang Yang Biasa Bapak Jatuhkan Terus Bapak Kembalikan Barang-barang Itu Baik Bapak Ya Ya Bapak Ya Mudah-mudahan Bapak Bisa tenang Di sana Ya Saya Yakin Bapak Itu Orang Yang Benar-benar Baik Dan Insyaallah Bapak Masuk surga Soalnya Saya Yakin Bapak Itu Orang Yang Tidak Bersalah Yang Bersalah Itu Istri Bapak Bapak Itu Berlihat Baik Ya Cuman Kesalahan Bapak Itu Satu Tapi Sekarang Sudah Dimaafkan Ya Karena Setiap Manusia Itu Harus Ya Baik Alhamdulillah Pergi Alhamdulillah Masa Ya Tadi Kita Sambung Ya Tadi Kita Bapak Itu Hampir Saya Melakukan Kesalahan Ya Jadi Setiap Manusia Itu Diwajibkan Untuk Menikah Dan Memiliki Pasangan Ya Jadi Bapak Ini Hampir Saya Meninggal Tanpa Memiliki Tanpa Beristri Gitu Ini Juga Termasuk Dosa Gitu Teman Teman Ya Karena Menikah Itu Adalah Kewajiban Wajiban Bagi Manusia Ya Jangan Jangan Takut Hal Tidak Tidak Meskipun Kalian Pernah Patah Hati Belum Tentu Di Kelanjutan Kalian Juga Akan Patah Hati Gitu Teman Teman Ini Kita Tidak Tau Saya Tidak Boleh Membukanya Biar Keluarganya Membukanya Nanti Katanya Ini Ada Bukti Semuanya Ya Mungkin Ada Entah Itu Foto Ataupun Apa Entah Itu Barang Apa Yang Bisa Membuktikan Kita Tidak Tau Nanti Kita Sampaikan Ke Keluarganya Agar Memang Harta Ini Dan Kejahatan Si Wanita Tersebut Ini Dan Satu Ini Kan Tidak Mungkin Kepolisian Lagi Tidak Mungkin Dibuka Lagi Karena Kasusnya Sudah Ditutup Ini Bapak Itu Bapak Itu Akan Membuat Si Wanita Itu Gila Gila Jadi Hati Hati Buat Kalian Yang Berbuat Jahat Apalagi Sampai Menghilangkan Nyawa Seseorang Orang Yang Meninggal Itu Tidak Akan Membiarkan Anda Hidup Dengan Tenang Pastinya Hukum Karma Selalu Ada Itu Yang Terjadi Teman Teman Jadi Mungkin Sampai Disini Saya Mr. Mohon Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Sefi Ini Tolong Taruh Ke Tasnya Mas Sefi Nanti Bilang Disini Udah Beres Pembersihan Tidak Silah Tidak Sat Tidak Udah Bas Tidak Pembersihan Karun